Kondisi ruas Jalan Pangeran Tirtayasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung yang sempat dikeluhkan oleh warga dan pengendara, akibat adanya lubang dan kondisi jalan yang bergelombang akhirnya diperbaiki. Menurut pengakuan Pahrin berusia 37 tahun salah satu warga setempat, perbaikan dilakukan saat malam hari dan perbaikan tersebut dilakukan dengan cara ditambal. Pahrin yang kesehariannya merupakan seorang tukang ojek tersebut mengaku lega jalan yang berlubang sudah cukup lama itu, akhirnya diperbaiki. Hal itu dikarenakan jalan tersebut sering macet dan juga sebelumnya banyak lubang bahkan kadang ada kecelakaan yang menimpa pengendara roda dua. Namun, dirinya tetap berterima kasih kepada pemerintah Kota Bandar Lampung yang sudah melakukan perbaikan. Namun, ia berharap agar jalan dengan kondisi yang sudah tidak baik lagi itu untuk segera dilakukan perbaikan sepenuhnya dan setiap perbaikan jangan menunggu adanya keluhan dari masyarakat dan musibah. Telah diberitakan sebelumnya kondisi ruas jalan Pangeran Tirta Yasa, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung cukup memperhatinkan. Pasalnya, terdapat lubang-lubang yang cukup dalam sehingga membahayakan pengendara saat melintas. Nurdin yang berusia 37 tahun salah satu warga setempat, mengeluhkan kondisi jalan tersebut sebab bukan hanya terdapat lubang di beberapa titik saja, namun kondisi jalan yang sepanjang kurang lebih 1 km itu mulai bergelombang sudah sejak lama. Dengan banyaknya pengendara yang melintasi jalan tersebut, keadaan cukup membahayakan, terlebih pada saat malam hari dengan keadaan jalan yang tanpa penerangan menyebabkan lubang-lubang tidak terlihat oleh pengendara. Hal yang sama juga diutarakan oleh Asnawi, seorang penjual somai yang sedari pagi hingga malam hari berjualan di ruas jalan tersebut. Ia mengatakan kondisi jalan berlubang dan bergelombang kerap menimbulkan korban. Bahkan ia mengaku beberapa waktu lalu sempat terjadi kecelakaan yang dialami oleh seorang pengendara sepeda motor dari pengakuannya korban terjatuh akibat menghantam lubang yang tidak jauh dari tempatnya berjalan. Keadaan jalan yang cukup parah tersebut diperkirakan akibat usia jalan yang sudah lama tidak dilakukan permanjaan, ditambah lagi sering dilintasi oleh mobil pengangkut batu dan dan pasir gunung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Kupas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!